Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian. Nah saudaraku, renungan harian kita hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah saudaraku, Yesaya adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama, dan kitab Yesaya itu banyak berisi tentang nubuatan. Dan nubuatan akan datangnya seorang Mesia, seorang juru selamat juga tertulis di dalam kitab nabi Yesaya ini. Nah di dalam ayat bacaan kita hari ini, dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar percaya, atau hanya percaya sebentar, atau untuk sementara, tetapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah kenapa? Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah saudaraku, gunung batu itu merepresentasikan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah disebut juga sebagai gunung batu yang kekal. The solid rock. Dia adalah batu karang yang teguh. Nah gunung batu itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar kokoh, kuat, dan tidak tergoncangkan. Dan dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kenapa kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Karena dia adalah gunung batu yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan yang adalah juru selamat kita yang digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Selama-lamanya dia kokoh, dia kuat, dia kekal, dan layak untuk dipercaya. Nah jadi kita bersyukur. Karena sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita sudah diselamatkan dan keselamatan kita itu dijamin oleh Tuhan sendiri. Dijamin oleh Bapak, dijamin oleh Yesus sendiri. Dimana tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapak dan juga dari tangan Yesus. Untuk itulah kita tetap mempercayai Dia selama-lamanya. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah batu karang kita yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan. Gunung batu yang kekal untuk selama-lamanya dan kita aman di dalam Dia. Oh terpujilah nama Tuhan, kiranya renungan harian kita hari ini itu meneguhkan, menguatkan kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus mengasih dan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.